Audio Channel Nah, tadi ibu sudah menjelaskan materi mengenai barisan dan beret geometri Oke, sekarang coba siapa yang tahu perbedaan antara barisan dan beret geometri? Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang berani? Maju dong Siapa yang berani? Siapa? Oke, ibu tunjuk aja ya Coba Nila, Nila tahu nggak perbedaan antara barisan dan beret geometri? Nggak tahu, Bu Aduh, kalau Jamil tahu nggak? Nggak tahu, Bu Oke, ibu ulang sekali lagi ya Jadi perbedaan antara barisan dan beret geometri adalah Kalau barisan itu bilangan beberapa Jadi seperti 1, 2, 4, 8, dan seterusnya Sedangkan kalau beret adalah penjumlahannya Kalau tadi kan beret cuma 1, 4, 8 Nah, kalau beret itu 1, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 8, dan seterusnya Jadi deret itu adalah penjumlahan dari barisan geometri Gimana? Paham nggak perbedaan antara barisan dan beret geometri? Paham nggak, Nila? Oke, udah paham ya? Oke, udah paham ya? Nanti kalau udah ditanyain lagi, udah bisa jawab ya, Nila? Insya Allah Oke, nah, tadi dari barisan dan beret geometri ada yang namanya nilai rasio Coba, ibu pengen tahu Tadi Nila nggak bisa jawab yang itu, sekarang ikut tanya lagi Nila, tahu nggak apa itu rasio? Sudahkan berpikir dulu, boleh Oke, ini jangan lama-lama ya Rasio itu adalah perbandingan yang lain dari sebelum atau sebelumnya Oke, jawabannya sudah bagus tapi kurang tepat ya Jadi rasio itu adalah perbandingan antara suku yang sekarang ke suku sebelumnya Jadi misalkan sekarang kita mencari suku yang ketiga, U3 Nah, rasionya berarti adalah R sama dengan U Yang sekarang, U3 dikurangi UN-1 atau U2 Oke, sudah cukup jelas menurut ibu Nah, sekarang ibu pengen tahu rumusnya Coba, Jamil, tahu nggak rumusnya rasio? Nggak tahu, ibu Aduh, nggak tahu Nila, tahu nila? Nggak tahu, ibu Apa tuh? Resio itu N, B, N, R, N, N, B, N, C Oke, betul sekali Jadi rumus rasio adalah R sama dengan UN-1 Seperti yang tadi ibu bilang ya Rasio adalah suku yang sekarang dibagi suku yang sebelumnya Oke, tadi rasio udah Perbedaan juga udah Sekarang ibu pengen tahu Rumus mencari suku ke N Siapa yang tahu? Nggak tahu Atau gak pada berani nih Oke ibu tanya lagi Ajeng Rumus suku ke N Oke menurut Jamil Bener gak mil? Bener Bu Coba kita buktiin sekarang ya Oke bener jadi Rumus UN adalah sama dengan AR-N-1 Bagus sekali aja Tepuk tangan dulu untuk ajeng dulu Oke Tadi udah tau ya Rumus UN apa Rasio apa Perbedaan baris dan biometri apa Sekarang ibu mau ngasih Contoh soal Nanti yang bisa jawab Dibuka senilai plus Contoh soalnya Contoh soal yang pertama Nih Jika diketahui Sebuah barisan geometri 3 6 12 Nah kira-kira Rasionya berapa sih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Ada bu Ya apa Nila Rasionya berapa? 2 Rasionya 2 Kenapa 2? Karena A Kenapa Nila? Kenapa ya? Coba Pikir dulu kenapa Bener jawabannya udah 2 Ayo Nila Kenapa? Karena 3 A 4 3 4 3 4 4 Jadi suku ke 2 Dibagi suku pertama ya? Iya Jadi sama dengan? 2 Pinter Bagus Nila ibu kasih tambahan nilai ya Oke Selanjutnya Ibu Pengen nanya Kalau tadi rasionya udah diketahui adalah 2 Nah sekarang Suku ke 7 pada barisan geometri tersebut Coba Ajeng Tau gak Ajeng? Jawabannya 192 192 192 Oke Ada jawaban lain? Jamil? Berapa Jamil? Jamil gak tau ya? Oke guys Coba sekarang kita buktikan sama-sama di depan tulis ya Tadi yang diketahui adalah suku pertamanya Suku pertamanya berapa? 3 3 Terus rasionya tadi kata nila berapa? 2 Oke Sekarang kita masuk ke rumus Tadi rumusnya kata nila juga rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 Jadi kita masukin ya Tadi yang kita cari adalah suku ke 7 Berarti UN nya kita ganti menjadi U 7 Sekarang sama dengan A nya tadi berapa? 3 N nya 2 Berarti 3 dikali 2 Pangkat N min 1 N nya tadi berapa? 7 7 dikurangi 1 Maka diperoleh sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 Dapat lah hasilnya sama dengan 192 Luar biasa nila pinter sekali ya Jadi jawaban yang nila pasti tadi benar ya Jawabannya adalah 192 Tidak 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 Tidak